Nis Oke Baik, Bang Anis Jadi ada pertanyaan nih Masuk Bang Anis ke media sosial dari Ubah Bareng Pertanyaannya begini Internet di Kalimantan susah kali Bang Sinyal gak beres Gimana solusi Bapak Supaya masyarakat Kalimantan Internetnya juga cepat Gitu Bang Anis Boleh pertanyaan pertama Dua menit silahkan Disini internetnya lambat ya Lambat Ini kayaknya ada pakar teknologi nih Bang Anis Jadi kalau lambat perlu diteruskan Atau perlu perubahan Perubahan Gini 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 Ini kalau soal internet Internet Saya Saya Daripada saya yang jawab Saya akan minta Namanya Bung Leon Mana Bung Leon Bung Leon coba kesini sebentar Teman-teman Pernah 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 belanja di Tokopedia Pernah Nah Ini yang bikin Tokopedia Anak Asli Pontianak Nama kampungnya apa Saya tinggal di Gang Irian Oh Tinggal di Gang Irian Nah gini gini Kalau soal internet Keliatannya Kalau yang jawab Bung Leon Lebih kredibel dari saya Yuk Bung Leon Oke terima kasih Nah oke Yang pertama gini Kita lihat Pemerataan internet Teknologi kita kan Tidak terlalu bagus ya Bener gak Tidak semua orang Bisa diakses Apalagi Orang-orang yang di luar kan Nah Sudahlah Aksesnya tidak merata Internetnya juga lambat kan Bener kan Ya Bahkan ada data nih Ada yang bikin World Bank Bikin Mempublikasikan informasi Indonesia itu Kecepatan internetnya ya Dari 143 negara Kita peringkat ke 96 Waduh Pelan sekali ya Terus rata-rata Kecepatan internet di dunia itu 42 MBPS Megabit per second Kita cuma 23 Iya kan Kecil banget Nah Apa yang kita lakukan Ini komitmen dari Pak Anies Dan Pak Mohimin Kita bikin program Namanya Pinternet Oke Ini sudah disiapin Sama teman-teman Sudah disiapin Sama teman-teman Udah bareng Dari teman-teman Yang mendukung Pak Anies Dan Pak Mohimin juga Apa Yang pertama ya Yang pertama itu Kita memberikan kuota Yang mewah banget Buat teman-teman semua Terutama buat mahasiswa ya Kuotanya itu 30 giga Oke Nah yang kedua Kan tadi internet lambat kan Coba teman-teman bayangin Gimana kalau rata-rata Kecepatan internet Yang teman-teman dapatkan Adalah 100 MBPS Bisa gak Bisa Karena apa Karena kita cuma bangun Bangun-bangun Kita gak liat Kualitasnya Gimana kualitasnya Yang paling cocok Untuk negara kepulauan Di Indonesia itu Kan mobile ya Wireless ya Nah kita harus perhatikan Itu namanya Manajemen frekuensinya Jangan cuma dibangun Kalau frekuensinya Kita tidak atur dengan baik Spesifikasinya tidak cocok Untuk kecepatan internet Maka itu 4G Maupun kemudian 5G Ya kita mau mencapai Itu susah Tapi kita yakin Pak Anies dan Pak Mohimin Punya komitmen Untuk itu Kita bisa capai 100 MBPS Rata-rata ya Buat teman-teman sekalian Oke terakhir Kita mau Kita mau 100% Desa-desa Bisa Tercapai 100% Dikover oleh Koneksi internet semuanya Jadi Bayangkan Kalau nanti di Busket smash 100% Koneksi internetnya ada Amin Oke Saya rasa cukup Terima kasih Pak Anies dan teman-teman Thank you Makasih Ini Makasih Bung Leon Jadi Kalau kita Bicara tentang Kemajuan Kesetaraan Kesempatan itu Membuat potensi Bisa berkembang Tapi ketika Kesempatannya Tidak setara Potensinya Tidak bisa Berkembang Nah Begitu ada Akses internet Maka Semua yang punya Terobosan Inovasi Keaktifitas Komersial Itu bisa Tersambungkan Kepada Pasar Yang sangat Luas Karena itu Kepentingannya Bukan hanya Untuk proses Pembelajaran Tapi juga Untuk aktivitas Per-ekonomian Di samping Untuk aktivitas Apa Laser Laser itu Aktivitas Apa Ya Menikmati Hiburan Dan lain-lain Oke Cukup Pembelajaran Terimakasih Terima kasih telah menonton